Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dosis herbicida rondap per tanki 16 liter Kebetulan di tempat saya sedang habis panen padi ya teman-teman Dan biasanya kalau habis panen padi itu langsung ditanami kacang kedelai atau kacang hijau Nah sebelum ditanami kita lakukan persiapan dengan cara penyemprotan herbicida Kali ini kita menggunakan herbicida rondap ya teman-teman Yang sangat mudah didapatkan di toko pertanian dan harganya juga sangat terjangkau Herbicida rondap ini bisa digunakan untuk berbagai jenis gulma ya teman-teman Mulai dari jenis gulma ringan seperti ini ya yang masih kecil-kecil kayak gini Dan juga bisa digunakan untuk gulma kelas berat seperti rumput semak atau ilalang Herbicida rondap ini merupakan herbicida sistemik purna tumbuh ya teman-teman Jadi dia bisa menghancurkan sel tanaman ya Sampai ke akar-akarnya jadi kalau kita semprot bisa mati sampai ke akarnya Lalu berapa dosis rondap per tanki 16 liter Kalau di kemasannya ini tidak ada tulisan per tanki ya teman-teman Dan adanya per hektare ini 2-4 liter per hektare Namun untuk gulma di sawah seperti ini ya teman-teman Ini biasanya saya gunakan takaran 100 ml untuk 1 tanki 16 liter Ini merupakan takaran untuk gulma sedang ya teman-teman Kalau untuk gulma ringan itu bisa gunakan 70 ml Dan kalau untuk gulma kelas berat itu bisa gunakan 150 ml sampai 200 ml per tanki 16 liter Tinggal kita sesuaikan dengan kondisi gulma yang akan kita semprot Kalau untuk di sawah seperti ini sepertinya ini gulma kelas ringan ya Karena masih kecil-kecil Tapi saya pakai dosis yang untuk gulma sedang ya Biar lebih mantap Oke teman-teman itu saja video saya kali ini tentang dosis herbicida rondap per tanki 16 liter Semoga bermanfaat atau bisa membantu teman-teman yang sedang mencari tahu Tentang dosis herbicida rondap ini Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!